Intro Pemirsa Anda menyaksikan debat kedua pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Dan ini adalah segmen terakhir Di segmen ini masih ada pertanyaan dari tim panelis Yang berkaitan dengan tema yaitu mengenai penataan kawasan perkotaan Pertanyaan untuk Paslon 2 Berkaitan dengan penataan kawasan perkotaan Ada pembangunan di bawah permukaan tanah diantaranya MRT Dan juga pembangunan yang menjulang tinggi Yang berkaitan dengan hak atas udara Bagaimana strategi Paslon 2 dalam mengelola pembangunan perkotaan Berkaitan dengan hak atas permukaan tanah dan hak atas udara Waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang Ya itulah yang kami katakan DKI ini kaya raya Kenapa kaya raya? Karena masih punya ruang udara dan ruang bawah tanah termasuk laut Yang belum dikelola dengan baik Nah inilah yang kami tawarkan Kami mulai memutugaskan pada BUMD kami Untuk menguasai Termasuk TOD Transit Oriented Development Dimana ada stasiun-stasiun Maka radius 350 meter dari stasiun itu Itu dikuasai oleh BUMD-BUMD kami Ini yang kami lakukan Jadi prinsip kami sangat sederhana DKI kaya Kita akan manfaatkan KLB tadi Yang tadi dikritik Seolah-olah ini diskresi Bukan Ini memanfaatkan ruang Atas dan bawah tanah Untuk membangun infrastruktur DKI Peraturannya memang lagi disusun Tapi secara pergub Kita sudah bisa mengatur Bisa monas Monas itu Kalau kita katakan 50 hektare saja Kita gali 5 meter ke dalam Bayangin Kalau 50 hektare itu 500 ribu meter persegi 2 juta setengah Gak ada orang yang bisa begitu kaya raya Di tengah ibu kota Dari monas Kalau ditarik sampai ke Sudirman Patung pemuda Itu 7,7 kilometer Bayangkan Kalau kita pakai semua itu Untuk menjadi properti Milik BUMD-BUMDKI Baru kita kerjasama Terima kasih Waktu habis Selanjutnya Pertanyaan untuk Paslon 3 Paslon 3 dalam program kerjanya Mengusulkan strategi Zero runoff Atau nol limpahan Untuk mengatasi masalah banjir Sekaligus krisis air di Jakarta Padahal kini para pengelola kota dunia Sedang meningkatkan strategi Pemanenan air Atau water harvesting Bagaimana penjelasan Paslon 3 Untuk mengubah dari sekedar menahan air Melalui resapan Menjadi pemanenan air Agar air dapat dipakai ulang Silahkan jawab Dalam waktu 1 menit 30 detik Dimulai Sekarang Ya sebelum saya menjawab Saya mengkoreksi Dulu yang dikatakan oleh Pak Basuki Bahwa KEMD-BUMD Ranking 22 Saya sebetulnya Tidak mengangkat ini Tapi karena beliau mengatakan Data yang keliru Saya koreksi Bahwa itu angka sebelum Saya bertugas Sesudah saya bertugas Meningkat menjadi 9 Ranking Di antara semuanya Jadi itu Maaf Jadi kesannya menyombongkan Pak Tapi insya Allah Di Jakarta nanti kita akan bereskan Sehingga kinerjanya pun lebih baik Sebagaimana kita membereskan Ketika di KEMD-BUMD kemarin Kemudian kedua Mengenai Air Konsepnya adalah Vertical drainage Air hujan Ini rahmah dari Allah Dari Tuhan Rahmah yang diturunkan Untuk dimasukkan ke bumi Bukan sesegera mungkin Dikirim ke laut Yang dilakukan sekarang Masuk Kirimkan ke laut Kirimkan ke laut Bumi kita Tidak diresapi oleh air Karena itu Yang kita lakukan adalah Memperbanyak Sumur-sumur Serapan Resapan Di tiap kampung Di tiap rumah Di tiap jalan Yang kedua Di samping kanal-kanal Dan sungai pun Kita siapkan Lubang ke dalam Sehingga Tanah di bawah Jakarta Berisi air kembali Hari ini Tanah di Jakarta Makin hari Makin sedikit Airnya Karena satu Penyedotan Yang kedua Supply Masuk ke dalamnya Hampir tidak ada Karena konsep yang dilakukan adalah Horizontal drainage Dialirkan secara horizontal Efeknya Efeknya Dikirimkan semua ke laut Apalagi Waktu habis Paslon 3 Waktu habis Selanjutnya Pertanyaan untuk Paslon 1 Paslon 1 Dalam visi misinya Memberikan perhatian Pada ruang terbuka hijau Saat ini Jakarta Kekurangan ruang terbuka hijau Dengan jumlah hanya 9,98% Artinya Masih jauh dari Ketentuan Undang-Undang Tata Ruang Yang mengamanatkan Ruang terbuka hijau Sebesar 30% Badan kesehatan dunia Atau WHO Juga menyarankan 25 meter persegi Ruang terbuka hijau Per penduduk Agar kotanya sehat Bagaimana Strategi Paslon Nomor 1 Meningkatkan ruang terbuka hijau Yang sangat defisit Pada saat ini Pertanyaan dijawab Dalam waktu 1,5 menit Betul Itu adalah komitmen kami Untuk semakin Mengembangkan Ruang terbuka hijau Di Jakarta Yang kita tahu Masih jauh dari ideal Walaupun kita tahu Sudah dilakukan Beberapa upaya Untuk semakin Membuka Ruang-ruang terbuka hijau Selain untuk Lingkungan kita Sebagai resapan Tetapi juga sebagai Tempat interaksi Yang baik Sama warga Dan ini menjadi Komitmen saya Dan Poh Silvi Jika terpilih menjadi Gubernur Maka pertama-tama Kita akan merevitalisasi Ruang-ruang terbuka hijau Yang sudah ada saat ini Sambil kita terus Mengembangkan Dan membuka Lahan-lahan baru Walaupun tidak banyak Pilihan Tetapi kita lihat Ada potensi-potensi Yang ada di Jakarta ini Dengan target Tidak usah terlalu Muluk-muluk Dalam 5 tahun ke depan Kita bisa meningkatkan Sampai dengan 15% Dari total lahan Sekali lagi Kegunaan ruang terbuka hijau ini Yang menjadi sangat penting Selain untuk aspek Lingkungan Tetapi juga Kami ingin menghadirkan itu Sebagai tempat interaksi Warga Yang humanis Dimana Masyarakat Anak-anak muda Bisa berinteraksi Berolahraga Berekreasi Dengan baik Dan ini semua penting Dalam rangka Meningkatkan Rasa bahagia Rasa gembira Mereka sehari-hari Mengurangi level stres Ketika mereka Sudah hektik Di perjalanan Sudah sibuk Di kantor Kembali ke sekitar rumahnya Dan bisa mampir Ke ruang-ruang terbuka hijau Itulah semangat Dan komitmen kami Mudah-mudahan Dengan pemberdayaan komunitas Kita bisa lakukan itu Bersama-sama Waktu habis Terima kasih Para pendukung Para pendukung Kita masih punya Bagian selanjutnya Karena itu tetap tenang Tetap tenang Tetap tenang Para hadirin Dan pemirsa Ketiga paslon Sudah menjawab Berbagai pertanyaan Tim panelis Kali ini Para paslon Akan diuji Kembali sejauh mana Komitmen mereka Dalam memimpin Jakarta Kita mulai Dari paslon Nomor tiga Apa komitmen Anda Untuk membangun Birokrasi Yang profesional Dan melayani Warga DKI Jakarta Lima tahun ke depan Silahkan Anda jawab Dalam waktu Satu menit Tiga berdetik Dimulai ketika Anda berbicara Kami berdua Datang Membawa Pengalaman Membawa Pengetahuan Dan jaringan Sekali lagi Maturnuun Pak Jono Yang sudah mendidik Kepemimpinan Sejak SMP dulu Bapak-bapak Ibu sekalian Ketika kita bicara Memaka Menghadirkan Rasa aman Menghadirkan Motivasi Bekerja Karena itu Komitmen kita Reformasi Birokrasi Akan berjalan Dengan cepat Dengan suasana Kerja yang positif Dengan suasana Kerja Yang membuat orang Mau berkarya Semua posisi baru Diiringi dengan Tanda tangan Komitmen Apa? Integritas Yang kedua Komitmen Bahwa ini targetnya Jika 6 bulan Target tidak tercapai Maka Yang bertanda tangan Otomatis menggunakan Surat itu sebagai Pengundungan diri Jadi Mereka dikejar Dengan target Bukan dikejar Orang rasa takut Dan target itu Disepakati di awal Ini kami lakukan Selama kami memimpin Bang Sandi Dari 3 orang Menjadi 50 ribu karyawan Melalui apa? Melalui sistem Meritokrasi Yang baik Yang kita akan lakukan Meriform ini Basisnya meritokrasi Diiringi dengan proses Yang transparan Suasana kerja Yang positif Target Yang jelas Dan yang tidak kalah penting Ini bukan sekedar Good governance Yang akan dilakukan adalah Melibatkan publik Untuk berada di dalam Mengawasi langsung Memberi penilaian langsung Dengan begitu Hasilnya Langsung dirasakan oleh publik Sekarang Kita ke paselan 1 Semuanya tenang Tidak ada yang berdiri Mohon duduk Mohon duduk Semua duduk Yang di kiri Yang di tengah Yang di kanan Semuanya Harap duduk Dan tenang Sekarang untuk Paslon 1 Apa komitmen Anda Untuk membangun Birokrasi yang profesional Dan melayani Warga DKI Jakarta 5 tahun ke depan Silahkan Anda jawab Dalam waktu 1 menit 30 detik Dimulai ketika Anda Berbicara Silahkan Terima kasih 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 Birokrasinya Terima kasih 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 Semoga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hal yang harus kita perbaiki, kita sempurnakan. Itulah tugas kita semua. Bersama-sama kita bisa untuk Jakarta Koma Satu. Paslon satu dalam nyata-nyata mendutup. Silahkan kembali ke tempat, karena kita akan lanjutkan bagi paslon berikutnya. Mohon duduk kembali, pendukung paslon silahkan untuk duduk. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang. Kita tidak akan lanjutkan sampai Anda semua tenang. Selanjutnya kesempatan yang sama untuk paslon dua menyampaikan pernyataan penutup. Waktu satu menit, silahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, seluruh warga Jakarta yang saya banggakan. Perjuangan belum selesai. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan, kita akan menikmati Jakarta yang bisa dibanggakan. Bukan hanya oleh warga Jakarta saja, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Karena Jakarta mampu mewujudkan pelayanan dengan hati. Jakarta mampu mewujudkan pelayanan yang bersih, yang transparan. Infrastruktur terbangun dengan baik, kali-kali kita bersih. Tidak ada kekumuhan di sana-sini. Dan keterbiayaan yang jelas kepada Wong Cili. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menuntaskan apa yang sudah kami awali. Mohon doa restu, dan jangan takut untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati Nurani. Waktu habis, paslon dua. Dengan peringkatan yang sama kami sampaikan, silakan untuk duduk. Silakan untuk duduk, belum saatnya untuk menyampaikan ya-ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik. Kami persilakan kepada paslon tiga untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda dalam waktu satu menit. Bagi kami, reformasi birokrasi, pelayanan publik, penataan kota, murni ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu harga mati. Program OKOC sudah menyiapkan 3.300 lapangan kerja per hari ini. OKOC. Kita yakin bahwa dengan hasil yang sudah dilakukan oleh Mas Anies, kita akan lebih baik ke depan. Insya Allah, kepemimpinan yang akan kami hadirkan akan membuat nuansa Jakarta menjadi lebih bersahabat. Birokrat bisa bekerja dengan tenang, yang bekerja baik akan mendapatkan reward positif, dan tidak menghukum birokrat dengan sebutan semua korupsi. Tidak. Yang ada adalah semua bisa berprestasi. Dorongannya positif, bukan energi yang negatif. Dan yang akan kami hadirkan adalah kepemimpinan efektif yang menghasilkan perubahan langsung dirasakan oleh masyarakat dimanapun berada di Jakarta. Laku habis. Terima kasih. Paslon 3, silakan kembali duduk. Para pendukung juga silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang semua sudah menyampaikan pernyataan penutup, jadi saya persilahkan tepuk tangan untuk para paslon. Kita duduk lagi. Mohon para pendukung, para pendukung harap tenang, kita akan mulai. Kita tinggal sedikit lagi menutup acara, jadi mohon tenang. Mohon para pendukung, para pendukung, para pendukung harap tenang. Baiklah para hadirin dan pemirsa, kita sudah melewati debat kedua pilkada DKI Jakarta 2017. Sepanjang segmen 1 dan 6, kita sudah semakin mengenal tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Dan ini adalah akhir debat kedua pilkada DKI 2017. Kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan. Dan bagi Anda yang memiliki hak pilih, ada hampir 7 juta dalam dasar pemilih tetap. Silakan datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara atau TPS, ada 15 ribu TPS. Datang, gunakan hak pilih Anda 15 Februari. Pilihlah pemimpin terbaik menurut Anda untuk pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Suara Anda menentukan masa depan ibu kota tercinta Jakarta. Saya Eko Prasojo. Dan saya Tina Talisa. Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat malam. Dan sampai jumpa. Terima kasih.